Intro Pemirsa kembali lagi di kabar Jember Belasan rumah di kecamatan Tumpurjo, Kabupaten Jember rusak Empat rumah diantaranya rusak parah akibat diterjang puting beliung Jum'at sore Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah Sejumlah flusonil gabungan TNI, Polri dan Satpol PP Bersama warga Sabtu pagi bergotong royong memperbaiki pemukiman yang rusak Akibat diterjang puting beliung kemarin sore Di Dusun Karanganyar, Desa Tumpurjo, Kesamatan Tumpurjo, Kabupaten Jember Dari empat belas rumah warga yang rusak, empat diantaranya rusak berat Akibat tertimpa pohon berukuran besar Salah satunya rumah pasangan suami istri Seladi dan Bebun Pohon waru dan jati yang roboh membuat separuh rumah milik Seladi dan Bebun hancur Untuk membersihkan batang pohon, petugas gabungan harus menggunakan gegaji mesin Sedangkan kerun puting beliung yang rumahnya rusak ringan Juga memulai memperbaiki atap gendang rumah Karena khawatir bocor saat hujan Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa puting beliung ini Namun pihak kecamatan setempat memperkirakan kerugian ditaksir kurang lebih mencapai 100 juta rupiah Ini puting beliung terjadi kemarin sore ketika hujan cukup deras Sekitar jam 5 sore Sehingga beberapa rumah, sekitar 14 rumah itu Terkena puting beliung, empat diantaranya luka berat Sepuluh rusak sedang Sekarang ini kita melakukan kerja bakti bersama Pak Kapolsek dan Kandang Ramin Sampel PP bersama seluruh anggota dan masyarakat sekitarnya Bagaimana dengan kesusahan masyarakat yang ada di dusun karangan yang riset Temporejo ini Kita hadir di tengah-tengah masyarakat Petugas puskesmas kecamatan Temporejo Memeriksa satu persatu warga yang mengalami keluhan sakit pasca bencana puting beliung Dari Temporejo, terliputan mengabarkan untuk KCTV